oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya jadi bagaimana mengamankan data pribadi ya di sini saya akan berbagi beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan mungkin anda sudah paham ada yang belum tahu ya di daerah melasih dari saya cyberakademy.id terdapat 10 tips yang dapat membantu kita untuk mengamankan data pribadi dari serangan cyber nah kenapa sih harus diamankan data pribadi dari serangan cyber karena yang kita lihat beberapa kali kasus yang ada di negara kita itu terkait dengan serangan-serangan data-data pribadi sangat penting sekali memiliki sandi yang kuat terus mengaktifkan ototifikasi dua faktor menghindari mengirimkan atau informasi sensitif melalui email itu perlu di pahami juga serta cara untuk menghindari pising dan malware di sini ya Nah apa saja sih tipnya yang harus dilakukan pertama adalah pastikan selalu mengupdate software ke versi yang terbaru hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya serangan ransomware langkah awalnya bisa menyalakan notifikasi sebagai pemberitahuan setiap kali terdapat software yang harus di update untuk yang kedua gunakan antivirus dan firewall Nah menggunakan antivirus merupakan solusi yang paling mudah untuk memerangi malware selain itu penggunaan firewall juga membantu untuk mempertahankan data kita dari serangan malware terus untuk tip yang ketiga gunakan password yang kuat dan password manager nah kriteria password yang kuat setidaknya memiliki satu huru kecil satu huru besar satu angka dan empat simbol kita juga menggunakan password manager untuk mempermudah dalam mengelola password dan untuk tip yang keempat gunakan two-factor authentication atau multi-factor authentication selain lebih aman ketika menggunakan two-factor authentication proses login menjadi lebih mudah karena hanya diminta untuk memasukkan kode identifikasi pribadi seperti sidik jari Nah untuk multi-factor authentication ini kita akan diminta untuk memasukkan lebih dari dua metode autentikasi tambahan setelah memasukkan username dan password tip yang kelima hati-hati dengan email dan panggilan telepon yang mencurigakan dibalik email dan panggilan telepon yang mencurigakan itu mungkin saja terdapat serangan pising yang sedang menunggu kita ya atau kita sebagai victimnya disitu untuk tip yang ke-6 disini lindungi informasi identifikasi pribadi dengan baik nah ini informasi identifikasi pribadi adalah segala informasi yang digunakan penjahat simbar untuk mengidentifikasi atau menemukan seseorang data tersebut berupa nama alamat kantor telepon data kelahiran nomor jaminan sosial atau alamat IP dan detail lokasi disini tip yang ke-7 teman-teman gunakan perangkat seluler dengan aman ingatlah selalu untuk menggunakan password yang sulit hanya menginstal aplikasi dari sumber yang terpercaya selalu perbarui perangkat seluler dan hindari mengirim informasi identifikasi pribadi melalui pesan teks ataupun email untuk tip yang ke-8 backup data secara teratur nah ini harus kita lakukan ya melakukan backup data secara teratur seringkali di abekan disini padahal kita sering manis tak kira segala macem itu kan wah lama banget ya tapi untuk melakukan backup itu jarang nah kalau sekarang kalau sudah menggunakan tip-tip seperti ini tolong dibuat backupnya secara berkelah nah nyatanya hal ini dapat membantu dalam mengamankan data pribadi tip untuk yang ke-9 gunakan wifi publik secara bijak kalau bisa ya pakai jangan nggak usah pakai wifi publik ya pakai jaringan seluar sendiri insya Allah lebih aman ya istilahnya itu lebih meredus atau mendekati lebih dari aman lah kalau menggunakan jaringan pribadi ya terus tip yang terakhir untuk yang ke-10 lindungi dan pantau akun online apapun itu akun online anda ya sosok anda itu selalu di pantau nah sekian tips dari saya semoga membantu kalau misalnya ada yang kurang jelas mari kita diskusi di kolom komentar selamat ketemu di tips berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati